Fix Minggu depan akan menjadi salah satu episode terbaik di Manhua El Asit Karena kita akan menyaksikan pertarungan penuh antara Kaiden melawan Astra Sebelum kita bahas hal-hal yang akan terjadi pada chapter selanjutnya Mari kita bahas dulu hal yang menarik yang terjadi pada chapter 273 Pertama jelas adalah kemunculan Kaiden Dan yang masih menjadi pertanyaan bagaimana Kaiden sampai ke Jepang Apakah ia pergi sendiri atau ada orang yang menemaninya Kalau misalkan Mimin sih masih keke beranggapan jika Kaiden bersama Sujiwu Atau seenggaknya ada orang lainlah yang mendampingi Kaiden Dan ini menjadi alasan penting untuk penjelasan selanjutnya Yang kedua ini pertama kalinya Mimin melihat jika Kaiden terprovokasi Ya biasanya kan si Kaiden yang paling sering memprovokasi musuhnya Dan membuat musuh-musuhnya kehilangan ketenangan Tapi kali ini berbeda Astralah yang membuat Kaiden hampir saja kehilangan ketenangannya Untung saja ada kerten Tapi agak aneh juga ya untuk chapter ini Padahal si Astra tuh manas-manasin Kaiden gak terlalu parah-parah banget Tapi entah kenapa Kaiden gampang banget terpancing Nah untuk babak pertama ini ya terlihat jelas jika Kaiden kewalahan Kaiden sendiri mengakui hal tersebut dan berkata jika memang benar Bahwa Astra jauh lebih kuat dibandingkan Andreu Dan mungkin memang benar juga jika ia telah melampaui top 10 Baru aja satu gerakan ya atau satu serangan dari Astra Si Kaiden itu udah ngos-ngosan Kalau gak ada kertennya Fix Mimin yakin jika Kaiden akan kalah Tapi untungnya kerten datang memberikan bantuan yang sangat-sangat besar sekali Ini Mimin masih belum yakin Apakah kerten memberikan seluruh kekuatannya untuk menyembuhkan Kaiden 100% Atau hanya sementara Mungkin banyak juga nih para readers yang bertanya-tanya Kok bisa kerten yang sedang sekarat dan energinya telah terkuras untuk menyembuhkan Astra Memberikan energi tersisa kepada Kaiden Bukankah Kaiden juga terluka parah? Nah ini juga sebetulnya masih membuat Mimin agak ragu Tapi kalau dilihat dari ekspresi Kaiden di panel terakhir Itu menunjukkan seolah-olah bahwa Kaiden telah mendapatkan kembali seluruh kekuatannya Jadi ada kemungkinan memang benar jika kerten berhasil menyembuhkan luka terdalam Kaiden Tapi ini Mimin juga belum yakin pasti apakah itu permanen atau tidak Tapi yang jelas karena penyembuhan tersebut kerten kehilangan seluruh tenaganya dan pada akhirnya tumbang Ya Mimin yakin kerten masih memiliki tenaga Itulah kenapa ia masih bisa memberikan sedikit perlawanan saat bertarung melawan Astra Tapi setelah melihat pertarungan singkat antara Kaiden melawan Astra Kerten juga yakin jika Kaiden tidak akan pernah bisa menang Oleh sebab itulah ia mengorbankan sisa-sisa energi terakhirnya untuk menyembuhkan Kaiden Nah kira-kira apa yang terjadi selanjutnya Pertama tentu saja babak kedua pertarungan antara Kaiden melawan Astra akan kembali digelar Tapi kali ini berbeda Kaiden akan menggunakan kemampuan terbaiknya Tidak seperti sebelumnya Dan tentunya pertarungan tersebut pastinya akan mengejutkan Terutama bagi Astra Karena pada akhirnya ia pun sadar bagaimana kekuatan asli dari Kaiden Tapi pertanyaannya bagaimanakah nasib kerten Karena setelah memberikan sisa-sisa energinya Kerten itu tumbang Tanpa perlindungan Bisa-bisa ia menjadi sasaran empuk bagi Muras Atau bahkan terkena dampak pertarungan antara Kaiden saat melawan Astra Dan inilah poin yang pertama kali Mimin sampaikan sebelumnya Yaitu ada kemungkinan jika kerten bersama seseorang Bisa saja Su Jiwoo atau mungkin saja ketua asosiasi Hansong Ik mungkin Atau kakeknya Subin mungkin Ini ada kemungkinan-kemungkinan aja loh ya Mimin sih berharap sama Jiwoo Tapi kayaknya kalau Jiwoo itu agak sulit ya Apalagi ia harus menjaga kerten Jadi pastinya harus ada orang yang memiliki kekuatan agak kuat Kalau misalkan Hansong Ik sih masih mungkin Begitu juga dengan kakeknya Subin Apalagi kakeknya Subin ini sudah ditolong oleh kerten Jadi ada kemungkinan ia ingin membalas Budi dan pergi bersama Kaiden Nah kalau misalkan asosiasi Korea yang menyiapkan akomodasi Maka dari awal Kaiden tidak akan berangkat dengan tubuh kucingnya Tapi kalau misalkan sama Jiwoo Mimin yakin si Kaiden ini pasti berubah dulu ke bentuk kucingnya di dalam perjalanan Barulah saat tiba ia kembali ke bentuk aslinya Pokoknya minggu depan pastinya akan terjadi pertarungan seru Hanya saja pertanyaannya adalah Apakah pertarungannya berakhir sampai dengan klimaks? Ya masih sama seperti argumen sebelumnya Mimin gak yakin jika pertarungannya benar-benar sampai klimaks Ataupun salah seorang mati Setidaknya harus terluka parah lah Kalau sampai mati kayaknya enggak deh Nah kalau menurut para readers gimana? Coba coret-coret pendapat para readers di kolom komentar Itu saja dulu untuk video kali ini Ketemu lagi di next video Bye-bye Bye aí selamat menikmati